PT Matahari Departemen Store TBK atau MDS kembali mengembangkan jaringannya dengan meresmikan MDS Lipo Plaza Kebun Raya Bogor. Kehadiran Matahari di Lipo Plaza Kebun Raya Bogor merupakan gerai ke-151 se-Indonesia dan ke-13 di Regional Jawa Barat dan ke-4 di Kota Bogor. Matahari Departemen Store atau MDS menghadirkan gerai terbarunya di Bogor. Gerai ini menjadi gerai ke-4 di Bogor sekaligus yang terbesar. Direktur Operasi PT Matahari Departemen Store, Suni Setiawan mengatakan kehadiran gerai MDS yang baru diyakini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi salah satu alternatif pusat perbelanjaan di Kota Bogor. MDS mengadopsi konsep terbaru, yaitu penataan ruang yang lebih luas dengan menggunaan sistem penanganan LED yang ramah lingkungan. Matahari Departemen Store didukung ragam pilihan produk seperti busana, aksesori, peralatan kosmetik, dan rumah tangga seperti sepatu dan tas. Seperti tadi disebutkan bahwa kita ada voucher untuk 300 customer pertama sebesar 300 ribu. Kita juga ada promosi beberapa brand seperti parfum, beli satu, gratis satu. Untuk produk-produk fashion selama pembukaan kita ada diskon 50%, 50 plus 30, beli satu, dapat dua, dan banyak hadiah lainnya. Sementara itu Deputi Direktur Lipo Mall Indonesia, Darwin Aroni mengatakan kehadiran Matahari Departemen Store dapat mengundang kehadiran masyarakat untuk mengunjungi Lipo Kebun Raya Bogor. Dari sisi lokasi, ini lokasi sangat strategis. Di lingkungan tempat pendidikan, pusat pendidikan, perkantoran, dan juga kendaraan umum juga cukup mudah terjangkau. Kemudian juga membedakan di sini adalah mix use. Di sini kan ada juga rumah sakit di lingkungan Lipo Belasa Kebun Raya Bogor ini. Nah, dengan mix use, dengan lokasi yang sangat-sangat strategis, mall ini akan menjadi pusat pertemuan, kumpul keluarga. Orang belanja di sini akan lebih nyaman dan konfinian. Selain berfokus pada kenyamanan pelanggan, Matahari Departemen Store juga peduli pada kesejahteraan warga Bogor. Di mana 99% dari 400 karyawan di gerai terbaru ini berasal dari Bogor. Adianto Pramono, Budi Manurung, Berita 1, Bogor, Jawa Barat.